Halo teman-teman, balik lagi dengan gue, si Randy Emperor Oh, si AKE, si Akyong Kali ini, gue putuskan untuk bikin vlog-vlog aja, teman-teman Mungkin kalian pada bosan dengan gaming, gue juga lagi bosan sama gaming Jadi gini guys, gue baru beli satu barang kemarin Jadi, gue kalau misalnya lagi ada pikiran, gue suka belanja, teman-teman ya Nah, gue mau share sama kalian nih guys Karena sebenernya gue udah terlanjur kebuka Jadi, gue ada satu barang yang gue beli Dan gue suka Dan menurut gue, ini packaging paling bagus yang pernah gue terima Gue gak tau dengan kalian, tapi kalian kan sering terima paket ya Misalnya ada beli apa, ada beli apa Gue baru kali ini menerima paket yang packagingnya bener-bener bagus Jadi, maka itu gue videoin guys Sekalian gue unboxing, apa aja sih, apa sih sebenernya yang gue beli Dan kenapa gue bilang bagus Sekeren apa yang gue bilang bagus, ini yang paling bagus gue bilang guys Jadi, langsung aja ke barangnya ya Barangnya ya Oke Ini barang yang gue maksud Sayangnya udah gue buka Udah kelihatan ada garage Tapi kalian pasti bingung tuh apa Jadi, kita mulai dari sini dulu Ada tulisan keep this side up Jadi, ini triplek ya guys ya Ini dari triplek Dan disini ada logo garage-garagenya gitu Premium Diorama 1 banding 64 true scale Oke, jadi yang gue beli ini adalah Diorama teman-teman ya Packagingnya bagus Jadi, tadi pas dateng itu dia pakai bubble wrap Tepul banget bubble wrapnya Terus, pas gue buka Wow, ini kotak ter-nice yang pernah gue Yang pernah gue dapet teman-teman ya Terus Kita buka aja langsung Di samping-sampingnya itu dikasih Gabus-gabus gini cuy Tuh Gabus-gabus gitu coy Jadi, pas gue Ini, wah gue belum pernah juga Terima gabus-gabus kayak begini sih Nggak pernah nih Eh, gimana kalau kita buka sama-sama guys Ya Kita buka deh ya Oke, barangnya adalah Tadaaa Jadi, gue beli mainan kayak garasi teman-teman ya Gue nggak tau kalau dari gambarnya sih Kemarin bagus banget ya Dia garasi Di dalamnya bisa kita pajang mobil-mobil gitu Terus katanya ada lampunya guys Nah, ini gue nggak tau nih Gue mesti buka dulu teman-teman ya Jadi, di dalamnya ada isi Gabus-gabusnya mesti gue Keluarin dulu Kalau nggak, ntar ruangan gue Jadi kotor Alright Kalau ruangan gue kotor kan Gue yang harus bersihin ya Oke, sebentar teman-teman Sebentar dulu Kalau unboxing sendirian Sendirian ternyata Sangat merepotkan ya teman-teman ya Sangat merepotkan Oke, jadi Kita bawa dulu Mainannya Kedepan PC Gue Oke Biar ada meja Biar ada meja Oke Ah, meja gue yang sebesar ini aja Sempit banget Cuy Bentar ya Bagaimana ya Bener-bener susah pakai satu tangan Satu tangan pegang kamera Semoga kalian Nggak apa-apa Ngelihatnya Ini adalah barangnya Kita buka dulu ya Gue mau cari tempat Yang oke Buat bisa ngelihat Kesana ya Oke Dari sini kelihatan lah ya Teman-teman ya Kelihatan ya Jadi Ini gue buka dulu Ini packaging terbaik Yang pernah gue dapet sih Jadi dia Mudah-mudahan ngelilipnya Rapi banget ya Ini barang kayak apa Nanti kita lihat aja langsung Jadi gue juga penasaran nih Soalnya belum Belum pernah juga gue megang mainan begini Cuy Gue suka kayak Miniatur-miniatur gitu Suka deh Karena ini susah pakai gunting Harus pakai gunting ya Eh Tutupnya buka gitu Cuy Wah Wah Di bawahnya Banyak banget Busa-busanya Saya salju gini jadinya Jadi jorok kantor gue Mundur kamu Mundur Pergi dari meja kue Sudah siap guys Caranya Oke Ada colokannya Jadi kita lihat jarak dekat dulu Jadi ini gue bikin mainannya ini kayak garasi Jadi kalau gue beli mobil-mobil mainan gitu Dalamnya kayak garasi Nah ini memang garasi guys Custom shop ya Anggap aja gue bikin bengkel temen-temen ya Bikin bengkel Nah ini ada garasi Ini ada showroomnya buat farmernya disini Oh ternyata masukinnya dari atas sini temen-temen ya Oke coba kita putar dulu ya Kita lihat-lihat nih barangnya Bawahnya akrilik temen-temen ya Akrilik Ini kayu Keren sih Gue suka sih Disini ada colokan buat listriknya Di belakangnya kayak ada pagar seng gitu ya Keren ini sih guys Tuh Di belakangnya kayak ada sengnya tuh Real banget cuy Coba ya Kita colok ya Listrik ya Ada lampunya guys Ada lampunya Oke begitu dicolok Nyala lampunya Lampu adapternya Yang disini Kabelnya kurang panjang guys Kabelnya Oke Wuh Nyala guys Wih Ini sih keren banget sih guys Gimana guys menurut kalian guys Dari skala 1 sampai 10 Begitu udah gue nyalain lampunya Ini keren sih guys Bener-bener mirip garasi ya Mirip bengkel tuh lihat Disana tuh ada Ini Oh itu kacanya guys Ada kaca disana Oke Ini bisa taruh 1 2 2 3 4 mobil Dan 1 mobil lagi yang utama disini 5 Gue bilang ini pengerjaannya rapi banget sih guys Custom shop Mungkin kemana harusnya gue ganti namanya gitu ya Akiong shop gitu ya Garasi Gue suka sih garage Ini keren banget guys Diorama yang kayak gini-gini Gue suka nih Kiri kanan Nyala lampunya garage I like this guys Gila 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 Detailnya sih Caur sih guys Detail pengerjaannya Kita taruh mobil-mobilan Tapi gue belum ada mobil-mobilan guys ya Kita taruh apa ya guys ya Pura-pura nya ya Kita taruh baterai kali ya guys ya Anggap aja itu mobil guys Wih gila Mobil energizer Gila 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 Cakep Oke guys Gue rasa Kita isiin apa guys Mungkin kalian punya saran mobil-mobil apa aja yang harus gue cari Untuk gue pajang disini ya Mobil-mobil kecil-kecil apa yang gue pajang untuk taruh disini guys ya Yang pasti sebelah sini mungkin mau gue taruh Ferrari kali ya Ferrari Sabi kali ya guys ya Kalau gue buka atapnya Wah itu lampu LED terang banget guys Warnanya agak kekuning-kuningan gitu Tuh Berasa lo pengen tinggal disitu gak guys Ini dia guys Oke Ini mainan gue yang kecil ini Gue suka banget nih Lagi pusing Tapi pokoknya kalian komen aja Pokoknya di bawah nanti Koleksi mobil-mobil apa aja Jangan yang selalu susah ya guys ya Gue bakal nyari-nyari juga Nanti kalau dapet Baru gue penumpulin sesuatu Kalau ada duit ya temen-temen ya Kalau gak ada duitnya Enggak bisa Ya gak Oke ini gue baru Baru bangun tidur Muka gue masih bengkak-bengkak Dan gue pikir Gue harus produktif Gue harus bikin video Gue harus kerja Ya here I am guys ya Jadi Kita lihat aja nanti Di Videonya Kalian komen apa Oke Dadah semuanya Peace out Bye